Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Sainudin Amali, mengunjungi National Media Center dan Main Media Center yang bertempat di kantor Gubernur Jayapura pada Rabu 6 Oktober 2021 lalu. NBC dibangun guna memenuhi kebutuhan live streaming semua pertandingan yang dilaksanakan pada PON 20 Papua termasuk menyiapkan saluran live bagi media yang ingin menyiarkan secara langsung pertandingan PON 20 Papua. Usai meninjau NBC, Mempora lalu mengunjungi Main Media Center yang berada di lantai 2 gedung sesana kerida kantor Gubernur Papua. MMC dibangun sebagai pusat informasi pelaksanaan PON 20 Papua mulai dari pemantauan siaran langsung pertandingan, pemantauan berita terkini PON hingga memantau informasi jalur lalu lintas dan penginapan para atlet. Dalam kunjungannya, Menteri Zainuddin dan rombongan ditemani oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Pusaat dan penanggung jawab Main Media Center, Jen Bisai. Sampaikan saya terkaget-kaget, saya tidak membayangkan sebagus ini, sesiap ini, baik di depan di MDC maupun media center dan juga teman-teman dari Dinas Kompinpo tadi informasikan semuanya. Jadi, saya meyakini kalau ini akan terus sampai akhir, maka penyelenggaraan khususnya dari informasi, dari pemberitaan, dan berbagai hal ini akan sukses. Saya pikir, saya masuk saja ke media center, kemudian ya biasa, ternyata luar biasa yang disiapkan. Dan ini, saya juga dari MDC dapat informasi banyak juga tenaga-tenaga yang berasal dari sini. Tentu sambil edukasi mereka, kita berharap ke depan makin banyak tenaga-tenaga yang dari lokal, yang terlatih, yang bisa mengaksanakan program-program atau kegiatan yang besar. Menpora mengaku takjub dan kaget dengan fasilitas yang terdapat di Media Center PON 20 Papua, yang menurutnya Media Center PON 20 Papua dapat dijadikan role mode media bagi event olahraga nasional di Indonesia.